Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman masih bersama dengan Suhadi Soglengbro Pada kesempatan kali ini saya sedang mengerjakan yaitu Setobok merek Tanaka Setobok ini kerusakannya adalah macet Jadi tidak bisa dipindah-pindah Oke saya coba dulu ya teman-teman Setobok ini macet Tidak bisa dipindah ini gimana cara untuk memperbaikinya Simak terus ya video saya ini Dan jangan lupa tombol subscribe, like, komen ya Dan tombol lonceng Oke saya coba dulu Macetnya itu kayak apa Ini setoboknya sudah menyala Oke ya kita tekan di manual Ini tidak bisa di Bisa macetnya tidak bisa pindah Secara manual tidak bisa pindah Dan sekarang saya coba memakai remote Ini ya ini juga tidak bisa dipindah-pindah Ini berarti benar-benar Setoboknya ini macet tidak bisa dipindah Oke saya akan memperbaiki setobok ini Ya saya matikan saya nyalakan lagi Sebentar tv-nya juga ikut mati Salah copot kabelnya Oke caranya untuk memperbaikinya adalah Saat setobok ini mau menyala Kita tekan di manual Dengan menekan tombol menu Begitu ya caranya Kita tekan tombol menu Sampai keluar menu Ya ini Kita coba pakai remote Bisa berpindah atau tidak Kalau tidak bisa berpindah Kalau tidak bisa berpindah Kita matikan lagi Ini tidak bisa pindah ini ya Kita matikan lagi setoboknya Ini tidak bisa pindah Pakai manual Juga tidak bisa dipindah Ini tidak bisa dipindah Kita akan mematikan setobok ini lagi Lalu cara tadi Kita gunakan yaitu Sambil menekan tombol menu Di manual Oke kita Kita tombol menu Kita tekan terus Sampai muncul Menu ya Sampai muncul menu Sampai bisa dipindah Ini ya Muncul menu Kita coba lagi Bisa pindah atau tidak Tidak bisa pindah lagi Ini kita matikan lagi Nanti Kalau tidak bisa pindah Memang agak sulit Kita harus berusaha Kita harus berusaha agar Bisa diperbaiki Oke kita tekan lagi menunya Seperti tadi Sampai keluar menu Terus berjuang ya Jangan lelah Kita matikan Kita nyalakan lagi Kita tekan tombol menu Kita tekan tombol menu Sampai keluar menu Sampai bisa dipindah Bisa pindah atau tidak Kalau tidak bisa dipindah Dimatikan lagi Lalu dinyalakan lagi Sampai ke menu Kalau sudah bisa dipindah Dengan remote Atau dengan manual Berarti sudah berhasil Ini Ini sudah berhasil Lalu kita Cari di sistem Dan menekan di reset pabrik Lalu tekan Angka 0 Sampai 6 kali Jadi Kita akan Mereset Semula Lalu tekan OK Ditunggu ya Sampai Keluar menu Harus Menggunakan Kesabaran Yang extra Ini Ditunggu saja Sampai menyala Enggak lama Ini Menyalanya Nah Ini Sudah Menyala Lama Nah Ini Lalu Kita akan Ini ya Kode post Kita tekan Sesuai Wilayahnya Wilayahnya Masing-masing Kode postnya Untuk di tempat Saya ini Memakai Kode post 63 157 Oke Langsung Cari otomatis Oke ya Teman-teman Ini sudah Bekerja Mencari Siaran Televisinya Jadi Begitu ya Teman-teman Untuk Set of box Merk Tanaka Ini macet Kita akan Memakai Cara ini Cara saya Ini Ini Berhasil Itu dengan Menekan menu Di manualnya Kita tekan menu Sampai Keluar menu Dan kita Pindah-pindah Sampai Bisa pindah Kalau sudah Bisa pindah Lalu kita akan Tekan di Sistem Setelah Di sistem Lalu kita akan Mereset Pabrik Dan menekan Angka 0 0 0 0 0 0 0 sampai 6 kali Setelah itu Kita Oke Dan seterusnya Kita akan Menunggu Prosesnya Sampai Muncul Ini ya Sampai muncul Di Pencarian Siaran Lalu kita Akan Mencari Siarannya Secara Otomatis Dan Menekan Kode Post Sesuai Dengan Wilayahnya Masing-masing Lalu Cari Otomatis Siarannya Dan Berhasil Ini Di tempat Saya 30 Siaran Ini Oke Sudah Berhasil Ya Teman-teman Begitu Caranya Mudah Saja Lanya Butuh Kesabaran Ini Ya Itu Jangan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Ya Teman-teman Biar Tidak Ketinggalan Bila Saya Mengupload Konten-konten Selanjutnya Demikian Teman-teman Semoga Bermanfaat Konten Saya Ini Dan Bisa Ketemu Di Lain Waktu Tentunya Di Channel Yang Sama Yaitu Sukeng Bro Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh